Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Kali ini Di tutorial kali ini Saya akan membagikan Sama-sama belajar tentang Inkscape Pertemuan yang ketiga Kita akan membahas tentang Path Different dan Union Langsung aja Kita buka Inkscape nya Kita buka Inkscape nya Nah ini Tampilannya udah mulai rapi Dan Ini yang Kemarin yang Masih besar Ternyata disini ya Di edit Revenge Terus di Disininya Nah Toolbox Icon Size nya Yang ini Small Jadi agak kecil Jadi bisa beruntut panjang Walaupun disini Masih ada Beberapa ya Tuh masih ada beberapa yang gak muat Tapi gak apa-apa lah Karena ini jarang dipakai Nah Untuk membuat Sekarang kita akan belajar Tentang Path Different Sama Combine Ya Kenapa? Karena ini ada Sedikit kemiripan Nah kita buat aja ya Pertama kita set dulu deh Ininya Dokumen and property nya Disini Diset Hilangkan dulu ini ya Biar gak mengganggu Terus View nya Kita satu-satu aja Ini Biar enak kelihatannya Oke Kita akan mulai Kita buat ini dulu ya Kotak Untuk membuat kotak presisi Pencet CTRL Dan zip Nanti dia akan Di tengah Dan presisi juga Ini Kalau misalnya kita Lakukan gini tuh Jadi dia Gak presisi Kalau misalnya Gak dipencet CTRL Dan zip Kalau dipencet CTRL Dan zip Nah Seperti ini Kalau hanya CTRL doang Dia akan Ujung Kiri Atas aja Yang gak bergerak Ini kalau CTRL doang Ya Kalau zip Dia di tengah Nah kalau digabungkan CTRL Dan zip Nah Dia di tengah Dan juga akan Presisi Itu Itu tips Yang pertama Lalu Kita Buat Apa namanya Circle Sama Tekan Shift Sama CTRL Sini ya Nah biar Presisi Oke Kita ganti Warnanya yang ini Jadi Apa ya Kuning aja Kali ya Nah Sini Sengaja saya Opacity nya Dikecilkan disini Opacity Ininya 67% Biar kelihatan nih Biar kelihatan Potongan-potongannya Karena Itu akan membantu Oke Sekarang kita Mulai ya Nah ini Master nya Saya Duplikat CTRL D Oke Kita pindahin Pencet CTRL Biar gak berubah Ini biar tepat Di pinggir Oke Kita akan Seleksi Keduanya Ini lihat Yang di atas Adalah yang kuning ya Yang di atas Yang kuning Perhatikan Kalau misalnya kita Menseleksi Dua-duanya Bisa dengan Shift Klik Shift lagi Klik Atau Langsung disini Diseleksi Disini dua-duanya Sama aja Kita lihat Path Different Oke Lihat Tadi yang bersinggungan disini Akan dipotong oleh Objek yang ada di atasnya Dan objek yang ada di atasnya Hilang Itu Different Sekarang kita coba dengan Yang lain Kita duplikat lagi Disini Kita seleksi Sip Kita Path Kita akan Different Sama Combine Lihat Combine Gimana perilakunya Nah Lihat Combine Perilakunya Yaitu Dia memotong juga Yang ada disini Dipotong juga Cuman Yang di atas Objek yang di atas Tidak hilang Malahan Dia Terpotong Sesuai Apa Potongan Yang Saling Bertumpuk Gitu Objek yang Saling Bertumpuk Dipotong Dan Lihat Perhatikan Warnanya jadi Kuning Jadi Combine Ini Combine Dia Menjadikan Warnanya Sesuai dengan Warna yang ada Di atasnya Gitu Jadi Warnanya kuning Kan Nah ini Jadi bolong Tuh Lihat Tuh Bolong Kan Jadi Bolong Gitu Nah Kalau kita Combine Sekali lagi Ya Duplikat Kita bawa ke sini Oke Nah Kita ini Jadikan di bawah Yang kuningnya di bawah Ya Kita bawa ke bawah Disini ya Ada disini Terus kita seleksi lagi Dua-duanya Kita combine Sekali lagi Path Combine Atau CTRLK Bisa Nah Warnanya kan jadi Merah Kenapa Karena dia Sesuai dengan Warna yang Ada di atasnya Tadi Yang di atas Adalah warna merah Terus Memotong sesuai Garis singgung Yang ada Yang ada di dalamnya Kalau misalnya Ini Tadi Kita duplikat Lagi Kita pindahin Kesini Kita pindah ke bawah Kita Ini yang ada di atas Kita keatasin Disini Kita keatasin Nah ini ada di atas Dia akan memotong Yang ada disini Yang ini Yang di atas Jadi hilang Nah lihat Perhatikan ya Kita seleksi Path Different Nah Jadi yang di atas Ini yang tadi Hilang Terus Yang dipotongnya Juga akan hilang Dia akan hanya Menampilkan Menampilkan Garis yang ada Di singgungnya Saja Karena yang di atas Tadi Ya Yang di atas tadi Memotong Dan dia hilang Itu Itu perilaku Dari Different Dan combine Nah sekarang kita Praktikan deh Kita buat sebuah Ini Apa Sebuah Apa ya Percobaan lah Kita buat Sini Yang baru Tekan shift Dan control Warna Merah deh Oke Sekarang Kita bikin Gradasi Ini disini ya Atau G aja Bisa Pencet G Langsung Gradasi Kita pilih Yang Linear Kita bawa Dari atas Ke bawah Kita hilangkan Stroke nya nanti ya Ini stroke Soalnya Kita pilih Disini Edit Object Di sini Stroke nya Kita hilangkan Fill nya Kita isi Dengan ini Stroke Kita hilangkan Oke Sudah Kita taruh Ini di atas Ini yang kotak Yang Bullet nya Kita taruh Di bawah Segini Cukup Oke Kita Jadi warnanya Dua ya Yang ini atas Merah Yang bawah Kuning Kita klik Yang bawah Kita pilih Warna yang di bawahnya Kuning Yang di atas Tetap merah Merah Oke Jadi warnanya Dua Jadi gradasi Ini Jadi kita bisa Mainkan warnanya Seperti ini Oke Seperti itu Oke Sekarang Kita Duplikat ya Ini yang ini Kita duplikat Ctrl D CTRL D Nah ini kan Jadi ada dua Nah dua Kita kecilkan Kita kecilkan Shift Kecilkan Biar presisi Biar ke tengah Nah segini aja Cukup Oke Nah kita Sekarang Gunakan yang tadi Pilih Path Jangan di frame Kita combine Aja ya Combine Karena sama Kita misalnya Ini kan Belum Terpotong ya Kita pilih Karena perilakunya Hampir sama Kalau di dalam ini Path Different Nah sama-sama juga Potong-potong juga Gitu Kita Buktikan deh Ya Tuh kan Bolong ya Nah Kalau kita Ini Apa namanya Combine Oke Path Combine Sama tuh Coba kita Buktikan lagi Bolong gak Ria Sama kan Bolong ya Bolong Oke Sudah Sudah Sekarang kita Apa namanya Duplikat lagi Duplikat Kita kecilkan Segini cukup Oke Kita Gradasinya Gradasinya Kita Balik Kita pilih Gradasi lagi Ctrl G Oke Pilih dulu ya Ininya Ctrl G Kita pilih Yang kotak Jadi ada di bawah Yang Bulat ada di atas Sehingga Seperti ini Seperti ini lah Oke Kita membuat Huruf C ya Ini udah jadi nih Kayak 3 dimensi Ya udah bagus Nah Sekarang Tadi menggunakan Combine Sekarang kita gunakan Different Oke Kita buat kotak Di sini Di tengah Kita buat ke tengah Kita lihat nih Tengahnya dimana Oke Udah pas ya Di tengah Nah karena kan Kalau Apa Different itu Menghapus yang di atasnya ya Nanti kalau dia di Itu dia akan terhapus Nah ini kan ada dua Objek Satu dua Yang akan kita hapus Yang belakang dulu Yang ini Nah kita Pilih Yang ini Kita duplikat dulu Karena nanti akan hilang Misalnya kalau gini Gak di duplikat ya Ini Satu Seperti gini Kita Press Path Different Nah nanti akan hilang tuh Nanti yang di atasnya Maka Karena kan kita akan Memotong Dua Jadi biar sama Kita duplikat aja Control D Nah kita pilih Yang ini Yang tengah Kita Path Kita Different Oke Satu Ini udah hilang Oke ya Yang ini Karena Gak akan dipakai lagi Udah gak apa-apa Kita gak usah duplikat Kita seleksi yang ini Seleksi lagi yang Paling luar Oke Pilih Path Pilih Different Nah Jadi nih Logo Berbentuk Huruf C Itu aja Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pilih Wabarakatuh Terima kasih.